Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi dengan saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Camilan dari tepung terigu dan telur Caranya sangat mudah Dan gampang Concok untuk sarapan Saya videoin Tonton terus videonya sampai selesai Nah ini bahan-bahan Buat camilan dari telur dan tepung terigunya Bisa dinamakan pancaki telur ya bunda Ini nanti saya gulung Di sini ada tepung terigu Nanti saya pakai 5 sendok makan 3 butir telur 1 batang daun bawang Ini 1 batang ukuran besar ya Kalau daun bawangnya kecil Bisa 2 batang Lalu untuk bumbunya Saya akan pakai bawang putih bubuk Lada bubuk Dan garam ya 1 sendok teh garam Bisa dicek rasa Nanti kalau kurang asin bisa ditambah ya Di sini langkah pertama Saya akan potong-potong terlebih dahulu Daun bawangnya Ini daun bawangnya Saya akan potong dulu Ini daun bawangnya itu sangat segar ya Jadi cukup 1 batang aja Oh ya bunda sambil nonton Pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video baru saya Karena di sini Tiap harinya saya akan output 1 video ya bunda Ini cocok juga untuk menu sarapan pagi ya Makanan sehat Kalau bunda suka ditambahkan kaldu bubuk juga bisa ya Di sini saya pakai garam aja Ini dipotong-potong tipis seperti ini Cukup Saya akan sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Ini saya akan ambil 5 sendok makan 5 sendok makan Tepungnya Bisa pakai tepung apa aja ya bunda Kebetulan di sini Saya itu stoknya selalu segitiga biru Jadi Saya pakai Tepung seadanya aja Lalu saya akan Ambil 5 sendok makan Sudah cukup Saya sisihkan Dan ini saya akan larutkan dengan air Larutinnya Jangan terlalu banyak air ya bunda Asal Larut aja ini Nanti biar waktu Dikasih telur Dia mudah Tercampur dengan telurnya aja ya Jadi ini tepungnya Dilarutkan dengan air dulu Sudah cukup Sudah cukup seperti ini ya Ini sudah tidak nampak Tepungnya Sudah larut Selanjutnya Saya akan pecahkan 3 butir telurnya Dan ini Untuk bumbunya Saya akan masukkan Garam Ada bubuknya Saya ambil 1-4 sendok teh aja Lalu bawang putih Bubuknya Kalau bumbunya Tidak ada Bawang putih Bubuk Bisa ditambahkan Dengan Bawang Dihaluskan ya Dan ini Daun bawangnya Semua Dimasukkan Jadi satu Lalu ini Saya akan Campur Sampai Benar-benar Tercampur Telur Dan Bumbu Serta Larutan Tepungnya Dan daun bawang Ini saya Campur Pakai Sendok Seperti ini Kalau ini Dirasa Terlalu Kental Bisa Ditambahkan Air Seperti ini Kentalannya Ini Kayaknya Kurang Dikit Masih Terlalu Kental Saya akan Tambahkan Sedikit Air Untuk Airnya Kira-kira Aja Nah Seperti ini Ini Sudah Benar-benar Dercampur Tepungnya Sudah Menyatu Dengan Telur Selanjutnya Ini Langsung Akan Saya Masak Nah Ini Tempat Untuk Masaknya Saya Siapkan Treflon Saya Akan Kasih Minyak Kureng 1 Sendok Makan Aja Lalu Ini Saya Ratakan Untuk Minyaknya Tunggu Minyaknya Panas Dulu Setelah Minyaknya Panas Ini Saya Akan Masukkan Campuran Telur Tepung Dan Daun Bawangnya Saya Aduk Dulu Saya Ambil Satu Iru Sayur Bawang Saya Akan Tutup Biar Matang Nah Bisa Dilihat Ya Bunda Ini Sudah Matang Sudah Mengering Lalu Akan Saya Balik Seperti ini Ditunggu Sebentar Aja Ini Sudah Cukup Selanjutnya Akan Saya Sisihkan Dulu Ya Seperti ini Aja Selanjutnya Seperti ini Cantik Ya Bunda Lalu Saya Akan Lanjutkan Lagi Saya Kasih Minyak Sedikit Lagi Minyak Nggak Perlu Banyak Banyak Bunda Cukup Cukup Satu Dik Sino Saja Lalu Ini Saya Aduk Aduk Kembali Sebelum Dimasukkan Saya Tutup Kembali Nah Ini Yang Sudah Matang Satu Tadi Bunda Ini Masih Hangat Bisa Digulung Untuk Gulung Bisa Atas Bawah Ini Saya Gulung Seperti Ini Aja Kayak Bikin Dadar Gulung Aja Ini Saya Gulung Seperti Ini Bunda Saya Sisihkan Seterusnya Seperti Ini Cara Menggulung Ini Sudah Selesai Ya Bunda Seperti Ini Seterusnya Mudah Sekalikan Bikin Pancake Telur Telur Gulung Nah Ini Bunda Hasil Pancake Telur Gulung Seperti Ini Cantik Dan Ini Makanan Sehat Penuh Dengan Gizi Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya